Terima kasih telah menonton Kalau estafet dengan naik kereta saya sudah menjelaskan dengan budget kurang lebih 70 ribuan Kalian sudah sampai bandar Lampung Jika menyambung ke Palembang kurang lebih 100 ribuan Dan dengan cara estafet bis sampai Palembang kurang dari 200 ribu ya Saya tidak menyarankan naik eksekutif atau ekonomi atau royal class Ini hanya perbandingan saja Nah semuanya tergantung lah Tergantung kalian mau pilih armada jenis apa Dan tujuannya apa Kalau saya pribadi saya lebih suka pengalaman jika di perjalanan Itu kalau saya lagi tidak terburu-buru ya Meskipun dengan harga yang sama Dengan rute lebih jauh saya tidak masalah Yang penting saya punya pengalaman Dari Bandung ke Lampung jika kalian menggunakan bis eksekutif itu harganya di 250 ribu Itu sudah harga bulat semuanya ya Ongkosnya itu tidak ada biaya lagi Jika langsung menuju Palembang ada tambahan 50 ribu jadi 300 ribu Tergantung pilihan lah Saya tidak menyarankan Yang jelas saya akan menjelaskan estafet dari Bandung sampai Gunung Kerinci Kayu Aro atau kota sungai penuh di Provinsi Jambi Dengan cara estafet Maksudnya dengan ongkos ekonomi ya Kalau pengeluaran itu tergantung pribadi saya tidak tahu Saya menjelaskan ongkosnya saja Dengan cara ekonomi Nah sekarang kita start dari stasiun Kertapati di Palembang Sumatera Selatan ya Waktu itu saya naik bis Transmusi Waktu itu sekarang katanya sudah tidak operasi lagi Di tahun 2022 bulan Januari kemarin katanya di stop Waktu dulu saya mengeluarinya harga 5 ribu Kalau di kita itu kayak jenis Transjakarta lah Kalau di Bandung Damri seperti itulah Karena ini juga kan Damri Cuma namanya Transmusi Harganya 5 ribu dari Kertapati menuju terminal Palembang Buat nanti nyambung bis yang menuju Jambi ya Kota Jambi di Provinsi Jambi Berhubung transmusinya di stop Katanya ada alternatif lain dengan menggunakan angkot Dua kali naik Dari Kertapati ke Ampera Dari Ampera baru bisa nyambung ke Loket bis Imi Ini ada nomor teleponnya ya Saya cantumkan Mungkin jika kalian dari Kertapati Dengan gak adanya transmusi ini Bisa pilih alternatif seperti angkot Atau bahkan bisa menggunakan ojek online ya Karena perjalanannya itu kurang lebih 15 menit Imi ini ya bis legendaris nih Udah lama dia mungkin udah 30 tahunan lebih Di lintas Sumatra bagian timur ini Ada itu ke Dumai Kalau ke Bengkulo udah berhenti katanya Ke Dumai ada Ke Lampung ada Jambi Lampung Lampung Dumai Dumai Palembang Bekan baru Ada juga Dulu saya harganya naik bis ini Rp80.000 Info terbaru katanya sekarang Rp100.000 Itu udah AC ya bisnya Cuman bisnya emang bis mini Bis per 4 gitu lah Kalau di kita itu kayak bis-bis kabupaten Kalau di pulau-pulau Jawa Misalnya kayak di Bandung Kayak mobil Kobutri Yang arah jurusan Cililin Eh Cililin Kobutri bukannya Nah pokoknya bis-bis per 4 gitu lah Bis-bis lama Tapi sekarang Bagus bisnya AC Cuman emang bis kecil Bis per 4 Bukan bis kayak lintas provinsi Atau bis selintas pulau gitu Keberangkatannya sendiri Jam 10 Jam 3 Dan jam 8 malam ya Dari Palembang menuju Jambi Palembang ke Jambi Memakan waktu kurang lebih Sekitar 7 jam ya Kalau gak ada masalah Mungkin bisa lebih cepat Atau bisa lebih lama Mungkin belarnya Gimana jauh dari sejam lah 7 jam Mungkin 6 jam Mungkin 8 jam Tergantung perjalanan Sesampainya di Jambi Jika kalian mau transit di Jambi Misalnya Cari pengen apa di Jambi Banyak Yang murah ada Perharinya kadang ada 100 ribu ada Harian kos-kosan Ada juga yang murah Cuman kalau di kos-kosan Agak-agak Gimana lah Cari pengen apaan aja Kayak Oyo Redor Homestay Ada Atau kalian mau langsung Menuju ke Kerinci Atau mau transit di Bangko Angkosnya juga bisa Cuman kalau transit di Bangko Terus nanti lanjut ke Kerinci Itu ongkosnya Bisa lebih mahal Daripada Jambi Langsung ke Kerinci Meskipun satu jalur Karena di Sumatera ini Jenis angkutannya Tidak seperti di Pulau Jawa Ya kalau di kita kan Angkutan itu banyak pilihan Bahkan Satu trayek pun Banyak Banyak jenisnya Bis-bisnya itu Banyak perusahaannya Jadi lebih murah Lebih efisien Waktunya Jadi teratur Bisa kita kondisikan Kalau disini itu Angkutan Gak ada pilihan Hampir gak ada pilihan Karena disini Rata-rata Mengandalkan travel Gak ada Jenis angkutan Yang jaraknya jauh Kayak bisnis Per-empat Kayak mobil elf Gak ada Rata-rata Bisnis disini Bisnisnya bis lintas Pulau lintas Provinsi Jadi bisnisnya bis-bis Besar gitu Jarang mengangkut Yang kita tujuan Ke pulau-pulau Soka Bupaten Gak ada Semoga mau ya Menggunakan travel Jika kalian mau menggunakan travel Ke kota sungai penuh Ataupun ke Gunung Kerinci Di Kayu Aro Kalian akan Melewati beberapa kabupaten Nah diantaranya Bangko itulah Bangko itu Transit juga Mau ke Padang Bisa lewat Bangko Atau dari Morabulian juga Bisa tembesi Lurus Bisa arah Padang Kalau ke Kerinci Belok lagi kan Jalannya kecil Kalau menuju ke Kerinci Jadi jenis Angkut tanah itu Ya Travel Paling motor Gunung Kerinci sendiri Udah berbatasan dengan Padang Jadi hawanya itu Kayak di Jawa Dingin Beda Kayak di Jambi ini Kota Jambi ini Lumayan panas lah Nah dari bis ini Palembang Jambi sendiri Jika kalian mau langsung Ke Kerinci Kalian bisa minta turun Ke Konektornya itu Misalnya Tepat di travel Di travel Kerinci tersebut Ada Kalau enggak Travel juga nanti Jemput kalian di Loket Timi ya Di Simpangkawat Oke saya cantumkan Nomornya ya Kongkosnya sendiri Dari Jambi Menuju Kota Sungai Penuh Di Kabupaten Kerinci Itu Di harga Rp150.000 Jika tujuannya Langsung ke Gunung Kerinci Kayu Aro Harganya Rp200.000 Nah jika kalian Transit ke Bangko Nek travelnya itu Harganya bisa berlebih Sekitar Rp50.000 Sampai Rp100.000 ya Makanya Tripol ke Kerinci itu Dinyaranin Mendingan Transitnya di kota Jambi aja Jangan transit di kota Bangko Karena harganya Lebih mahal Kalau transit di kota Bangko Rata-rata yang Ke Gunung Kerinci Biasanya mereka Transit di kota Sungai Penuh ya Misalnya dari Jambi Karena pusatnya Di Kabupaten Kerinci ini Kota Sungai Penuh Ya meskipun pusat kota Gak seramai di Jawa ya Ataupun gak seramai Di ibu kota provinsi Yaitu di Jambi Bahkan Jaraknya aja sendiri Kurang lebih Kayak dari Palembang Ke Jambi juga 7 jaman itu Cuman Jalannya lebih kecil Berbelok-belok Naik turun Ya Persis lah Kayak jalan-jalan Daerah Pegunungan Persis seperti itu Jalannya Cuman rawan longsor Kalau musim hujan Tapi mudah-mudahan Lancar-lancar aja ya Dan selamat sampai tujuan Nah dari Sungai Penuh Sendiri Bisa Cari penginapan Waktu itu Saya penginapan Di homestay Apa ya Cantika Kalau pasal itu Sejenis homestay Yang berjejer Kayak kos-kosan Tapi nyaman Adem juga Harganya 100 ribu Waktu itu Saya cantumkin nomernya Fasilitasnya Kipas Lemari ada Kamar mandi juga Di dalam Terus Springbed juga Nomor 2 Jadi lumayan besar Nah di kota Sungai Penuh Ini Kalau mau ke Gunung Kerinci Angkot Kota Sungai Penuh Ke Kerinci Kalau pasal 15 ribu Cuman jam persisnya Operasi itu Saya gak tau Tinggal cari informasi Jam kemerangkatan Angkotnya itu Jam berapa aja Itulah rincian Dari Bandung Menuju Kerinci Di Provinsi Jambi Jika ada Ongkos terupdate Silahkan komen Mungkin Ongkos Waktu-waktu Bisa berubah Kebijakan tiap armada Kan Gak tentu ya Ini hanya Yang saya alamin aja Semoga membantu Dan Selalu jaga keselamatan ya